Aku memohon dan meminta hatimu Jangan pernah tinggalkan dirinya Untuk diriku Tulang kan? Apa? Lu mau ngomong apa sih? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, sahabat Rosfi Selamat siang juga buat mitra Nasa Mitra usaha Nasa Kita kembali lagi di live di sosial medianya Rosfi Kita nunggu dulu seperti yang kemarin-kemarin juga Dan nunggu sampai udah mulai banyak yang live dulu Udah banyak yang gabung dulu Baru kita akan ngobrol Kita akan share Kita akan bercerita dan juga kenalan untuk semua sahabat Rosfi Intinya adalah kalau kita live live gini tuh lebih kepada Biar bisa langsung ada yang ditanyain ke aku Kalau emang ada sahabat Rosfi yang pengen nanya tentang konsultasi penyakit tertentu Atau mungkin mau sharing tentang Rosfinya Pemakaiannya, testimoni Atau juga, jadi bisa kayak jadi ajang bertemu produk knowledge Ditukar dari sahabat Rosfi yang udah lama pake Yang baru pake Atau bahkan yang penasaran baru mau nyoba dari mitra Nasa Nah, setelah hari Senin kemarin Banyak banget yang siap testimoni Dan juga akhirnya aku bilang sama tim Rosfi Untuk seharusnya nih dibagi makin banyak nih Biar makin produk free nya Jadi biar makin banyak juga yang bisa nyobain dan banyak juga yang bisa share testimoni Jadinya hari ini spesial siang ini kita bakal bagi Sepuluh box Rosfi Aku agak lupa dibagi-baginya ke siapa aja Akan ada Sepuluh box Rosfi yang kita bagi siang ini Semoga suara aku kedengeran ya Karena lagi hujan deras banget Sepuluh box Rosfi itu tiga pemenang untuk pertanyaan menarik Udah gitu ada tiga pemenang juga untuk testimoni yang menarik Sama ada empat box Rosfi untuk yang membagikan siaran ulangnya live siang ini Ke teman-teman di sosial medianya masing-masing Jadi akan dipilih sepuluh ya Untuk akan di-share Dari Bali menyiapah Hai potong rambut apa dok Nggak potong tapi ngelepasin wignya Hujan deras apa dok Iya deras banget Kita lagi di Jogja dan hujannya deras sekali Yang baru gabung boleh juga di-absen nih Misalnya dari kota mana Hai Hai dok saya dari mana Jadi saya tau juga nih Siang ini saya lagi ditonton sama teman-teman dan sahabat Rosfi dari mana aja gitu Kita tunggu dulu yang ngumpul ya Sambil kalau ada yang mau nanya Atau ada yang mau langsung bagi testimoninya boleh banget Ada yang permintaan bergabung dari Azma Khatima Nanti kita akan kasih juga deh Sekali-kali bisa ada yang gabung gitu ya Sebentar Kayaknya nggak terlalu denger suaranya Jadi aku harus agak maju Tapi konsepnya aku jadi makin bulat di kamera Oh Bondo Woso Hai Bondo Woso Dari Sidoardu juga Mbak Eni Nasa Tulangan Dari Jember Mbak Maria Mbak Maria ini sering banget live loh Setia Sama live Instagram aku Mbak Maria Hanafi juga Terus ada juga dari Banyuwangi Mbak Hikmah Mustafi Datul Banyuwangi hai Kayaknya kita udah pernah ketemu deh Karena aku udah main sering juga ke Banyuwangi Kita tiga kali kayaknya ke Banyuwangi Apa tiga kali? Tiga kali ke Banyuwangi Terus ada juga Wonogiri Mbak Oktaviani Halo Wonogiri Wonogiri itu Jawa Tengah ya berarti ya Mbak Vida udah tadi ini ya baru gabung Dari Ubud dari Bali Stokis Ubud Ada Setri Rahel juga Terus ada Mbak Intan Mbak Intan ini juga sering banget nih Lambaikan tangan Kita lambai-lambai Oh Mbak Azra Fatima baru ikut Sangat bergabung Mbak Azra Semangat pagi dokter Saya Adel ini dari Malang Hai Malang Ada juga dari Surabaya Hadir Mbak Romla Hai Mbak Romla Tulung Agung Hai Mbak Restu Ini Mas Lukman juga Dari Sidoarjo Halo Mulai gunter Petir Mengiringi live kita Lombok Hai Boleh yang mau nanya Atau yang mau Share testimoninya Bisa langsung Ya Kita bisa ngobrol Siang ini Karena ada 10 box Yang akan dibagiin Mbak Marihanai pernah ketemu dok Di Jember Pernah foto bareng juga Cip Pernah foto bareng Cip Coba di-share Gimana kabarnya Dr. Istri Baik Ketemu satu kali di Karawang Mbak Siti Hai Magetan Jawa Timur Mbak Yuni Fitri Halo Mbak Gesang Mbak Gesang Oh kalau komen di atas Nggak kebaca Hah Oh itu bukan Mbak ya Mas ya fotonya ya Mas Gesang Halo Ada yang dari Palu juga Sulawesi Tengah Hai Mbak Tiwi Oh oke Ada request dari tim Rosvi Katanya buat Kak Gesang Selamat ulang tahun pernikahan Yang keberapa Keempat Semoga menjadi pasangan Saklinah Mau ada Pakai Rosvi Jadi Bulan pernikahannya Makin Tokcer Nih ada yang nanya sekarang Dari nasa Norset.id Dok mau nanya Kalau misfi gatal terus Ada bintik-bintik gitu Kenapa ya Apakah bahaya Apa perlu konsultasi ke dokter Oke Kita sering bahas Kalau bintil-bintil Atau Apa namanya Kutil Bahasa paling Famousnya Itu boleh banget Itu boleh banget Dipakein Rosvi konsumsi dulu Ya karena Bisa hanya rata-rata Biasanya karena infeksi virus Jadi boleh banget Untuk Minum rosvinya Udah gitu Kalau udah minum rosvi Nanti kita bisa evaluasi Harusnya sih Biasanya satu box Atau beberapa Sisi itu Biasanya hilang Nanti minumnya rutin Gitu ya Wow Ada 217 orang Di Facebook Yang lagi nonton Siang ini Hai semuanya Hai Kita akan ada 10 box rosvi Akan aku bagi Siang ini Buat yang kasih testimoni Buat yang Bertanya Sama juga Sama juga Buat yang share Yang live Yang sharean ini Di share ulang Ke teman-teman yang lain Bakal dikasih juga Rosvinya Jadi ada 10 rosvi Please silahkan Jadi teman-teman yang baru gabung Juga bisa tau tuh Testimoni dari teman-teman Yang udah pake rosvi Atau mungkin Yang masih bingung Yang mau nanya Keluhannya apa aja Yang bisa Buat konsumsi rosvi Boleh banget Ditanyain juga Malang Selatan hadir Hai Mbak Sulis Dari Cilacep juga Halo Halo Tari Yusri Mau tanya nih Dari Yung Sob Nasa Kenapa rosvi itu Gak boleh dikonsumsi Pada saat height Efeknya gimana dok Kalo diminum saat height Terima kasih sudah berkenan menjawab Oke Ini basic yang harus diketahui Oleh semua Sahabat rosvi Rosvi itu Tidak boleh diminum Di dua kondisi Saat menstruasi Saat height Dan juga Saat hamil Nah kalo untuk yang height Karena memang akhirnya Fokus utama dari rosvi Kan hanya untuk memperlancar Menstruasi Menstabilkan hormonalnya Jadi Yang dikhawatirkan Justru pada saat Nanti heightnya Malah jadi panjang Kan kita pengennya Menstruasi yang penting rutin Bukan berarti Menstruasi jadi banyak Jadi yang Ini adalah sebuah kekhawatiran Jadi Karena memang Sebenarnya belum teruji secara klinis Maksudnya bukan berarti Akan pasti kejadian Tapi Untuk Sebuah pencegahan Atau preventifnya Memang hanya sebaiknya Pada saat menstruasi Jangan dikonsumsi Bukit juga dengan Sama halnya dengan hamil Ini akan sebuah Tindakan pencegahan Yang maksudnya Biar lebih aman Safety Biar tidak ada Kondisi yang berhubungan Dengan kondisi janinnya Jadi emang sebaiknya Rosvi juga dikonsumsi Tidak pada saat hamil Tapi Kalau emang pada saat Belum tahu hamil Nih lagi minum rosvi Tidak pasti test pack Loh ternyata aku hamil Ya berarti boleh harus Tidak berhenti Gitu Gitu ya Kemarin udah habis satu box Tapi udah mendingan Dok Tapi gak minum lagi Akhirnya Kira-kira udah sembuh Eh ternyata gatal lagi kan Sedih Oke betul Karena memang akhirnya Teman-teman Sahabat Rofi Juga harus Harus paham Harus ngerti bahwa Rosvi itu bukan obat Ya Rosvi bukanlah obat Tetapi rosvi adalah suplemen Cilup Cilup Rosvi adalah sebuah suplemen Jadi memang Kalau akhirnya Diminum rosvi itu Jadi lebih baik Maka jangan langsung berhenti Tetapi Dibuat menjadi sebuah Kebiasaan yang baru Gitu Jadi diminumnya Terus rutin dulu Tapi nanti dosnya dimundurin Jadi kayak misal Yang tadinya awalnya Minumnya sehari dua kali Nanti mundur Jadi sehari cuma sekali Nanti mundur seminggu Tiga kali Gitu ya Biar apa Biar jadi Kebiasaan yang baik Karena ini suplemen Sama kan kita Kalau minum suplemen-suplemen Yang lain Bahwa memang akhirnya Harus diminum rutin Gitu Jangan langsung diberhentikan Gitu ya Dok aku mau share Ke Cimon ini Silahkan Monggo Nanti akan aku bacakan Hai dokter Dari Lumajang Halo Kak Rawang juga Dari Lampung Mbak Siti Wahida Ada nih Siti Mutmainah Alhamdulillah dok Setelah konsumsi Rosvi Haid jadi lancar Keputihan juga hilang Suami makin sayang Kata Pak Bahar Kata Pak Bahar Menul-menul Relof Rosvi Tepuk tangan Yeay Terima kasih Bu Siti Mutmainah Gak ngasih tau lokasinya sih Tapi udah thank you Sudah berbagi testimoni Yang lainnya juga ditunggu ya Yang mau bagi testimoninya ya Kita juga ada lagi Wow Udah 300 orang nih Di Facebook Yang nonton Di Palu, Sulawesi Tengah hadir Mbak Umu Fares Halo Ada juga Mbak Lutfiatun Hasana Tegal, Jawa Tengah Hadir juga Hai Selamat bergabung Pada hujan gak Di tempat yang masing-masing Salam kenal dok Endang Paula Saya dari Kupak NTT Mau tanya Kalau bisul di area misfi Bisa minum Rosvi gak? Boleh Silahkan dicoba Silahkan dikonsumsi Bisul itu kan berarti Akhirnya kalau dia meradang Itu berarti ada infeksi Biasanya karena bakteri Jadi harapannya Konsumsi Rosvi Untuk Akhirnya meringankan Atau menghilangkan radang Yang ditimukan dari infeksi bakteri tersebut Jadi harapannya bisulnya Juga bisa cepat pecah Atau cepat mengering Dan akhirnya jadi hilang Ya gitu ya Mbak Endang ya Majalaya hadir Adali Carmilla Dok kalau habis keguguran Untuk membersihkan Sisa jaringan Janin gitu Apa bisa cukup minum Rosvi aja dok? Oke untuk Mbak Carmilla Dan untuk semua juga Yang bertanya dengan kondisi yang sama Ini penting Untuk yang Masih belum kedengeran Untuk Apa namanya Yang lagi kondisinya Sedang habis Dikuret Atau habis keguguran gitu ya Tergantung dari Seberapa besar Atau seberapa case Setelah keguguran Kalau emang dari dokter Tidak perlu dikuret Maksudnya sudah bersih Maka minum Rosvi Boleh dengan rutin Tujuannya untuk akhirnya Lebih cepat Untuk stabil Kondisi rahimnya Lebih sehat lagi Untuk nanti Ke Apa namanya Kehamilan berikutnya Kehamilan berikutnya Tetapi Kalau Setelah dikuret Juga boleh langsung diminum Kondisinya adalah Rosvi membantu Untuk lebih cepat Penyembuhan luka After kuretase After dari kuret itu Biar lebih cepat Kelukanya mengering Jadi Tujuannya setelah itu Jadi Kondisi rahim Jadi stabil lagi Untuk nanti Di kehamilan berikutnya Tapi rata-rata Biasanya Kondisinya Kalau habis keguguran Butuh waktu Untuk nanti Kehamilan berikutnya Bisa 3-5 bulan Setelah itu Baru boleh program lagi Gitu ya Oke Kita teruskan Dari Sulawesi Selatan juga Taiwan hadir dok Dari Blitar Jatim Sekarang posisi Taiwan Wah Semoga sehat terus Mbak Suhartini di Taiwan Gimana disana kondisinya Corona disana gimana Bisa di-share juga Untuk kami kita disini Semoga Mbak Suhartini Disana sehat-sehat terus Rosvinya diminum Jangan lupa Biar ngebantuin juga Karena Rosvi juga Dari Herbal ya Ngebantuin juga Untuk imunnya Ya kan Untuk airnya tidak bisa Kena infeksi virus Dan juga bakteri Karena kan Corona itu kan juga Dari virus Virus Corona Jadi harusnya Dengan konsumsi Rosvi rutin Bisa juga Untuk sebagai salah satu Naikin imunnya juga Bisa lebih sehat Gitu Ada lagi Ini Sulawesi Selatan Mbak Hernawati Tanggerang hadir Dok Saya mau tanya nih Saya punya CS Keputihannya lumayan parah Sudah konsumsi Rosvi Satu box Dan pemakaian NCX Tapi masih gatel parah Katanya Terus harus gimana lagi ya dok Rosvinya boleh diterusin dulu Ya Memang akhirnya kombinasi Dari dua produk Kita gak bisa lihat Yang mana yang lebih Mengganggu Ngocok atau mana yang lebih Maksimal Tapi Kalau memang sudah Dikombinasikan Silahkan diteruskan Hingga satu atau dua box Lagi baru dievaluasi Seperti itu Oke Bundanya Magfiro Dok Mau tanya di Instagram dulu ya Kita berpindah ya Kalau ciri-ciri Prolapse rahim Itu gimana ya dok Apa bisa dilihat di USG Kan ini saya sering nyeri perut Di bagian bawah Kalau orang itu rahimnya turun Bener gak sih Seperti itu Prolapse utarnya Atau rahimnya turun itu Biasa emang karena Rata-rata karena Jarak hamilan terlalu dekat Jadi akhirnya membuat Rahim tidak di tempat Yang pas lagi Itu akan Angkatan dari USG Jadi kalau emang Perutnya nyeri di bawah Di situ Penyapannya masih bisa Banyak banget Bukan berarti Itu udah pasti rahimnya turun Gitu ya Jadi Belum tentu Belum pasti Jadi boleh diperiksa ke dokter Di USG Untuk live hasil yang lebih Cepat Dan lebih efektif Dan lebih objektif Gitu Alhamdulillah Ini Bunda Dina Rapuspa Juga mau share nih Dengan Apa testimoninya Alhamdulillah Saya dulu ada keluahan Jamur di area kewanitaan Setelah minum rosfi Habis satu box Jamur hilang Dan sembuh Yeay Alhamdulillah Bunda Dina Rapuspa Diterusin dulu rosfinya Jangan langsung diberhentiin Baik-baik Karena ini suplemen Harus terus dikonsumsi dulu Dan konsumsi rosfi Jangka panjang pun Aman Ya Konsumsi rosfi Jangka panjang itu Juga aman Jadi Karena saya lagi Aku harus selalu ingetin Rosfi itu bukan obat Tetapi sebuah suplemen Seperti suplemen yang lainnya Kalau kita minumnya rutin Maka efek yang baiknya pun Bisa lebih efektif Jadi gak apa banget Kalau keluhannya udah selesai Maka minum rosfinya Tetap diterusin Tetapi dosenya akan Disesuaikan Yang terjadi Misalnya minumnya dua kali sehari Karena ada keluhan Kalau sekarang keluhan udah sembuh Maka Konsumsi rosfinya boleh mundur Sehari cuma sekali aja Untuk Lebih kepada maintenance Biar lebih sehat terus Gitu ya Nanti akan dipilih Jadi testimoninya terus-terusin aja Di share Nanti akan dipilih Untuk yang bisa Dapatin Free Gratis satu box Rosfi Untuk 10 orang 10 box berarti Bukan satu box Dibagi untuk 10 orang Siti Mutmainah Rajin konsumsi rosfi Hid selalu rutin Tiap bulan Doakan ya dok Sudah telat Semoga positif Amin Semua 361 orang Yang lagi nonton Semua bilang amin Buat Mbak Siti Mutmainah Yang lagi program Semoga minum rosfinya Bisa bikin hamil Sebentar lagi Jadi minggu depan Pas kita live Mbak Siti Mutmainah Udah bisa Info ke kita Sudah hamil Gitu ya Terusin lagi nih Banyak banget Aku harus ke bawah-bawah kali ya Dok saran tips Konsumsi rosfi Untuk menyenangkan Bawah-bawah gak sedap Gimana dok Sehari minum dua Banyumas hadir Lagi nih Mbak Lina Puji Rahyu Alhamdulillah dok Semenjak konsumsi rosfi Dua box Hidku jadi lancar Alhamdulillah Dan keluhannya jadi Banyak banget Pokoknya love banget Deh sama rosfi Recommended banget dok Apalagi buat Keharmonisan Keluarga Makin menggigit Sampai ke dalam Sedap Terus Ini bisa juga Jadi yang banyak Share testimoni Walaupun gak aku bacain Tapi harapannya Semoga Teman-teman yang nonton Juga bisa jadi Referensi mereka Jadi sahabat rosfi Yang lain Bisa aja Di capture Ya testimoni Di capture Terus di share Di Apa namanya Clientnya Untuk menjadi Sebuah testimoni Yang bagus Untuk yang baru Mau nyoba Silahkan nyoba Jadi Ajang live ini Bisa dijadikan Banyak hal Gitu ya Selain aku bisa jawab Walaupun aku gak bacain Tetapi semoga Karena pertanyaan Juga mirip-mirip Jadi semoga yang aku jawab itu Bisa mewakili Pertanyaan yang Tidak sempat kejawab Tetapi Kalaupun masih belum puas Bisa nanya Di From diskusi Di facebook Karena disitu juga aku Dan juga Dr. Evie Juga bisa langsung jawab Udah gitu Buat Testimoni Testimoni Walaupun gak aku baca Tetapi itu akan Bermanfaat Untuk teman-teman yang lain Jadi Ini kan yang nonton Bisa 350 orang Hampir 400 orang Jadi itu kebayang Bisa jadi Saling share Testimoni Untuk nanti Bisa ngebantu Mitra-mitra yang lain juga Jadi semoga Live kita ini Bermanfaat Maksimal Jadi jangan sampai Jadi bete Karena gak pernah dibacain Deter Yusri Deter Yusri Mulutnya cuma satu Tapi yang dibacain banyak Gitu Jadi gak apa-apa Kalau gak kebaca Tetapi pasti Pasti akan bermanfaat Untuk semuanya Gitu ya Kita cari lagi Alhamdulillah Ini Mbak Stirofi Ngatul Muka Roma Alhamdulillah Dok setelah rutin minum rosfi Keputihannya berkurang Gatal-gatal Di bagian minum rosfi Juga Ngacir Alhamdulillah Ada juga nih Mbak Akila Prinsesnya Ayah Bunda Hai dok Saya mau bagi pengalaman Dengan rosfi Saya udah 3 tahun Bertarung sama kista Wow lama juga ya Dan setahun terakhir Gak datang bulan Tapi Mana tadi Tapi setelah minum rosfi 8 box 8 box loh Sahabat rosfi 8 box Alhamdulillah Sekarang udah datang bulan Dan pas USG kemarin Kistanya juga udah gak ada Semoga secepatnya Dikasih ngomongan lagi Amin Pokoknya rosfi ini Sangat rekomen banget Karena ini memang Pengalaman pribadi saya Yang sembuh setelah Ihtiar dengan rosfi Poin pentingnya Dari testimoninya Akila Ini Akila mungkin Nama anaknya ya Jadi momnya Akila Ini sebenernya adalah Akhirnya jangan pernah Kerasain bahwa Udah 1 box Masih ada keluhan nih Udah 2 box Masih ada keluhan nih Karena setiap orang Setiap yang konsumsi rosfi itu Akan beda-beda Tergantung dari Case apa yang dia hadapin Tergantung dari Bagaimana imunnya Tergantung dari bagaimana Tubuhnya merespon Dari efek rosfinya Jadi Bahkan kayak Si mom Akila 8 box Baru kelihatan Tergantung dari bagaimana Selesai Karena namanya Kita ikhtiar Suplemen Itu akan beda-beda Minum obat aja Ada dosisnya Ada waktunya Untuk kelihatan efek hasilnya Apalagi ini suplemen Yang aman Dan jangka panjang Dan dari herbal Jadi memang pasti Akan beda-beda Variasinya Ada yang beberapa Saset udah kelihatan hasilnya Ada yang beberapa box dulu Berkelihatan hasilnya Yang pasti adalah Minumnya Poinnya serutin dulu Kalau rutin Maka seharusnya Akan punya efek yang Bagus Dan akan punya efek yang baik Gitu ya Kita ke bawah Kulom pro gue hadir Yeay Terus Ada lagi Dok Aku udah habis satu box Saya belum lanjutin Ke box kedua Semangat Tadi Gesang Dokter mau kasih asimoni Dari ibuku sendiri Alhamdulillah Dua hari Konsumsi Keputian sembuh total Umurnya 60 tahun Tuh Berarti emang Karena range usia Yang minum rosfi Juga Variasi ya Ada beberapa juga Sahabat rosfi Yang suka nanya Dok Akhirnya sebenernya Yang boleh minum rosfi Itu start dari umur berapa sih Iya kan Nah Rosfi itu sebenernya Diminum pada saat Notenya adalah pada saat Sudah height Sudah aktif height Nah Sekarang tuh Anak-anak jaman sekarang tuh Hightnya akan beda-beda Walaupun on teori Hight itu bisa 17 tahun ke atas Tapi ada beberapa yang Di usia 15 16 Gitu ya Udah height Selama emang beneran itu Udah height rutin Maka sudah boleh konsumsi rosfi Sampai usia berapa 50 bisa 60 bisa Yang sudah mau Sudah menopause Mau minum Untuk sehat juga Silahkan Gitu ya Siti Mutmainah terang dok Apanya yang terang Judat aku Emang terang banget Halo dokter Ketapang Kalimantan Barat Hadir dok Jember hadir Alhamdulillah Karanganyar hadir Bali hadir Jepura Papua Mbak Liana Yaka Dewa Hai di Papua Setelah minum rosfi Keputihan Hilang jadi kesehat dan rapat Love you rosfi Mbak Arin Norin Terima kasih Kok balik ya Padahal pingin kayak temen-temen Oke Mbak Rizauka maaf Nanya kenapa Kalau saya minum rosfi Kok balik ya Balik Padahal pingin kayak temen-temen Semua pake rosfi Gak cocok Maksudnya Gimana Balik tuh Aku agak kurang jelas Maksudnya balik gimana Mungkin belum keliatan Efeknya Coba dinutinin lagi dulu Mau tanya dok Setelah minum rosfi Kepalanya pusing Tapi Haidku yang udah 2 tahun Gak lancar Karena KBS Sekarang jadi lancar Oke Kalau emang harus minum pusing Ini berlaku untuk Gak cuma rosfi Tapi banyak superleng Banyak obat Juga punya efek samping Pastinya Nah Yang pusing Biasanya mungkin berubah Dengan asam lambung Atau juga punya mah Jadi Sebaiknya emang Kalau yang minum rosfi Agak pusing Gitu ya Berhenti dulu sebentar Nanti diulang lagi Tapi pastikan Sebelum mengulang minum rosfi Di hari berikutnya Bukan di hari yang sama ya Di hari berikutnya Sebaiknya memang Sudah Tidak dalam perut kosong Gitu ya Oke 8 menit lagi kita selesai Jadi Terus Yang mau share testimoninya Akan dipilih Jadi Akan ada 10 box Rosfi Maaf ada tantangan jahil Di sekitar aku Ada 10 box Rosfi Akan dibagiin 3 untuk penanya 3 untuk yang share testimoni Dan juga 4 4 box Untuk yang Share ulang Live Siang ini Jadi Semua bisa dapat kesempatan Buat menangin 10 free box Rosfi Untuk 10 pemenang Jadi share terus aja Yang gak kebaca Belum tentu gak dapet Nanti itu akan dipilih Randomly Sama tim rosfi Jadi aku gak usah Harus Apa namanya Umumin disini Karena nanti akan langsung Di Apa namanya Langsung akan di Umumin aja ya Sama tim ya Atau aku harus bacain Tim aja ya Tim yang akan Pilihin Gitu Dok Selain bikin keputihan Minggat Kenapa kalau minum rosfi Bikin makin greget juga ya Ke suami Ini aku anggap Sebagai testimoni ya Mbak Maria Hanafi Itu bukan pertanyaan Tapi testimoni yang bagus Dok Mau nanya Kalau minum rosfi Untuk program hamil Untuk minumnya sehari Berapa kali ya dok Tetap dua kali Berlaku untuk semuanya Kalau emang ada keluhan Atau emang ada sebuah Untuk program hamil Maka sebaiknya minumnya Dua kali sehari Tetapi kalau untuk Maintenance aja Tidak ada keluhan yang Berarti atau tidak ada program Yang akan dilakukan Maka minumnya boleh Satu kali sehari Nah kalau segitu Aku kelihatan tiru Tapi kalau aku maju gini Aku gendut banget Tetapi kalau aku kayak gini Suaranya gak kedengeran Karena hujan Jadi maaf ya Kalau muka aku penuh Satu layar Yay Masih 300 orang Yang standby Ngikutin Light kita siang ini Terima kasih Semoga semuanya Sehat terus ya Mbak Endang Paula Dok mau tanya Pasuruan hadir Mbak Ima Hai Dok mau tanya lagi Boleh ya Kalau lagi hamil Dan keputihan itu normal Atau gimana Oh normal Keputihan pada saat hamil Itu karena hormonal Jadi gak apa-apa Cuman rosmi Jangan diminum dulu ya Di instagram lagi Mbak Rofiko Mbak Rofiko Asyahri Ya kan Gue bulat banget deh ini Dok mau nanya rosmi Biar diminum Oleh penderita diabetes Boleh gak Boleh Minum aja Gak apa-apa Kita keboboh dulu ya Karena ini banyak Mbak Hikmah Mustafi Datul Di instagram Dok Emang bener ya Minum rosmi Biar bikin asih Makin ancat Dan deras Beberapa iya Karena ini berbohon Nama hormonal Dan juga Pordesi asih Pasti akan berbohon Dengan hormonal juga Jadi emang beberapa Ada yang Efeknya jadi Poyodala jadi makin kencang Jadi makin sehat Asihnya juga lancar Gitu Alhamdulillah Saya konsumsi rosmi Secara rutin Keputin sudah berkurang Mbak Zillah Selamat Jakarta hadir Mbak Dede Sapitri Banjir gak Di Jogja hujan banget loh ini Semoga Jakarta gak banjir ya Gak apa-apa Bulat dok Masih cakap kok Alhamdulillah Tim NASA please NASA01.id ini Dikasih satu box rosmi ya Harus kasih satu box rosmi Harus dimenangkan Karena dia memuji dokternya Dok mau nanya dong Cara yang benar Untuk konsumsi rosmi Orang-orang yang mengalami jamur Dan gatel di area misfi Itu berapa kali sehari Dua kali sehari Keputihan itu Bisa karena jamur Dan juga bakteri Kalau yang jamur itu Biasa karena gatelnya Luar biasa Jadi keluhannya Rata-rata karena gatel Lagi jawab Tengah dulu Nah Kalau yang karena bakteri Biasanya karena bau yang amis Untuk keputihan Yang karena jamur Ataupun bakteri Ataupun juga karena beberapa Ada yang virus Atau parasit Itu minum rosminya Dua kali sehari Dok ada konsumen Tanya Bu Siti Fatima Beliau rahimnya sudah diangkat Terus beliau mau mengkonsumsi rosmi Apakah itu akan ada Kasiatnya Drought dok Untuk rosfinya Boleh aja Paling gak untuk fit aja Untuk imun Dan juga untuk hormonal Secara keseluruhan Karena walaupun rahimnya diambil Tapi kan hormonal juga tetap Pasti akan masih ada Jadi itu bisa Ya paling gak Bikin beliau pasti lebih fit Lebih sehat Dan juga Paling gak Kan yang diangkat rahimnya Tapi kan vaginanya Ya untuk alat reproduksinya Masih ada Jadi paling gak Untuk mengencangkan otot vagina Untuk bisa lebih sehat Itu masih ada efeknya Gitu Dokter Fitri Chubby Kita juga Aku juga chubby Kita sama-sama chubby Dok Rosfi bisa diminum Untuk menyembuhkan PCOS Atau tidak Boleh Boleh dikonsumsi Sekali lagi Rosfi bukan obat Rosfi adalah suplemen Jadi bisa untuk membantu Pengobatan Kalau PCOS mau minum Rosfi silahkan Tetapi kalau beberapa box Dan mungkin keluhan PCOSnya masih Gak apa-apa banget Boleh banget Dikonsumsi dengan Obat dari dokter Tiwi Danianu Nasapalu Dok mau tanya Kalau buang air sedikit-sedikit Dan kencing terakhir itu Sakit Apa bisa disembuh Minum Rosfi Boleh aja Siapa tau Ada punya keluan ISK Jadi itu kan juga buat infeksi Seluruhan kencing Karena Rosfi juga punya efek Untuk bisa Meringatkan Dan membantu Menghilangkan Peradangan Karena infeksi Jadi silahkan dikonsumsi Reset Jakartannya yang banjir Jakartannya yang banjir Jadi simak Lives yang ini Sambil nengok keluar Semoga Tidak banjir Amin Dok apakah orang berbadan gemuk itu Penyebab susah hamil Ada hubungannya Ada hubungannya Gemuk Dan juga Susah hamil Orang yang gemuk Otomatis punya Lemak yang cukup banyak Lemak yang menimbun banyak Pasti akan berhubungan Dengan hormonal yang tidak stabil Hormonal yang tidak stabil Pasti berhubungan dengan Kesuburan Jadi Kalau kesuburannya Terganggu Pasti program hamilnya Juga akan susah Jadi emang sebaiknya Jangan kaget juga Kalau yang lagi hamil Biasanya dokter objinnya Akan menjalankan untuk Akhirnya harus diet dulu Dietnya Tujuannya adalah Untuk Menstabilkan hormon Menghilangkan lemak Harapannya kalau lemaknya berkurang Seperti yang di samping saya ini Sedangkan program diet juga Dari tim Rosfi Dia juga ngurusin badan Untuk program hamil Dia tolong didoakan juga Nanti kalau dia berhasil Minum Rosfi Sudah kurus Karena suntik sama saya Akan sudah kasih testimoni Nah Teman-teman juga harus gitu Jadi harus yang Lagi Extra alert Lagi seksi banget Tapi lagi program hamil Harus banget Hidup sehat Perlu Sambil konsumsi Rosfinya Jadi bisa efektif Kalimantan Bank Barat Panas banget dok Makanya Ibu kota mau pindah Kalimantan Biar gak terlalu panas Eh Ibu kota pindah Kalimantan mana sih? Kalimantan Tengah ya? Palangkaraya Kalimantan Tengah Dok Mau tanya Aku kan asam lambung Naik Mah juga Kumat Minum Rosfi Setengah aja Atau gimana? Selama Minumnya Gak ada keluhan Itu gak apa-apa Tetapi kalau memang Sudah punya asam lambung Yang cukup tinggi Dan juga Gatau Yang digaruk Tetapi Kalau minum Terus asam lambungnya naik Maka bisa Dicoba dengan Setengah Setengah dosisnya dulu Setengah saset dulu Tapi dipastikan Minumnya Tidak pada saat Kondisi perut kosong Untuk semuanya Sebagai konsumsi Obat apapun Produk apapun Kalau bukan obatnya Yang diminum Dosisnya Atau aturannya Sebelum makan Maka semua obat Memang sebenarnya diminum Sedangkan pada saat Perut kosong Begitu Oke langsung Aku bahas ya Untuk halimahalim Tadi aku bahas langsung Sebelum live Selalu live Selalu live Pas konsumsi Rosvi Oh keren Harusnya Kirim fotonya Lagi pas minum Lagi nonton live Nanti kita posting Di facebooknya Rosvi Sebagai Maskot Live Social media Rosvi Panutan Kalau bisa Minum Rosvi Sambil nonton live Instagramnya Rosvi Sambil nonton aku Itu perfect Oh kita harusnya bikin Tutorial 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 Sedang nonton live Social media Rosvi Biar nontonnya seru Siapin ball pen Sama kertas Untuk mencatat Poin-poin penting Yang berikutnya Pakai headphone Pakai headset Biar Menangkap suara Yang lebih jernih Dan yang ketiga Kalau bisa sambil Konsumsi Rosvi Itu tipsnya Sudah jam Sudah 30 menit Atau belum? Oh Sudah 30 menit Sayang sekali Teman-teman Sudah 30 menit Tapi aku mau kasih bonus 5 menit lagi Karena Udah mau 400 orang nih Ayo cepetan Harus 400 orang Biar aku kasih 5 menit lagi 400 orang Tepuk tangan Tepuk tangan 400 orang Dalam 5 menit Kalau bisa 500 orang Maka aku kasih 10 menit lagi live Jadi coba Diundang teman-temannya ya Kita bahas lagi Testimoni lagi Izin testimoni Zaitu NASA Saya juga dulu Kalau mau hide itu Sakitnya luar biasa Di bagian perut Sampai gak bisa Beraktifitas Dan hide nya Juga gak teratur Dan gak lancar Tapi alhamdulillah Setelah kenal Rosvi Keluar itu gak ada lagi Dan hide juga lancar Pokoknya jatuh cinta banget deh Sama Rosvi Sama dokternya juga gak? Ya juga dong Pasti ya Yah Hilang Makasih Kita lanjutkan Alhamdulillah Ini testimoni saya sendiri Saya ikut KB 2 tahun gak hide dok Saya minum 1 box Alhamdulillah bisa hide Rasanya senang sekali Setelah 2 tahun gak hide Tapi sekarang kok Hide nya belum bisa teratur 1 bulan 2 kali hide Tapi 2 sampai 5 hari gitu dok Sekarang saya masih minum Rosvi Tapi kok Belum bisa lancar hide nya 1 bulan sekali Terusin dulu Alhamdulillah udah bisa Hide lancar Setelah sekian lama gak Hide itu perlu Itu sebuah progres Yang luar biasa Namanya tubuh Mesin aja tuh adaptasi Ya harus di setting sana Setting sini Itu juga yang tubuh kita Hormonannya juga perlu adaptasi Jadi harapannya Dengan konsepsi Rosvinya rutin Terus-terusan Maka Harusnya bisa lancar Hide nya Terus harus Ayo-ayo Harus 400 orang nih Biar aku bisa nambahin jam live lagi Aku mau kasih testimoni tentang Rosvi Keluhan awal keputinan Setelah konsepsi Rosvi Habis 1 box Keputinanku sembuh Pweder nya juga berasa kencang Mantul Mantap betul Untuk Mbak Lutwena Hasana Wow aku berisik dia tidur Bagus 400 orang Yeay Aku mau kasih sayang bara Buat teman-teman Saat batu Rosvi disini Aku belum bilang ke teman-teman Tim Rosvi juga Kalau Eh kalau live itu bisa dihitungkan Gak bisa ya Kalau live di hari Senin depan bisa 500 orang Kalau live Minggu depan di hari Senin bisa 500 orang ya Teman-teman Sahabat Rosvi Kalau Minggu depan hari Senin Hari Senin Hari Senin Ya hari Senin Bisa 500 orang Maka aku live nya di hari Rabu depan Satu jam Satu jam aku akan live di minggu depan hari Rabu Kalau hari Senin depan bisa 500 orang Jadi teman-teman punya kesempatan beberapa hari ini Untuk nge-share Untuk ngundang teman-teman yang live Untuk nonton di hari Senin Kalau hari Senin Kalau hari Senin kita live nya bisa sampai 500 orang Ya 500 orang 500 orang Maka kita bisa di hari Rabu depan Minggu depan persis hari Rabu Kita live satu jam full Oke Testimoni Wih Hongkong hadir Thank you Mbak Partini Nasta di Hongkong Semoga sehat terus disana Di Tanggul Jember juga hadir Thank you banget Satu menit lagi Aku mau say hi untuk yang di luar-luar kota Karanganyar yang baru gabung juga Thank you Yang udah ngasih testimoni juga semuanya Thank you Nanti akan dipilihin Untuk dapet Free Raslinya Terus akan dipilihin juga yang udah free Untuk yang bertanya 3 orang Free 3 juga untuk yang ngasih testimoni Dan juga 4 orang yang nge-share live ini Ke sosial medianya Gitu Jadi akan dipilih 4 Jadi akan 10 box hari ini akan dibagi Thank you banget yang udah gabung hari ini Sekitar 400 orang Thank you banget Di Facebook dan juga di Instagram Kita akan ketemu lagi di hari Senin Untuk live lagi Dan kalau di hari Senin 500 orang yang nonton aku Maka di hari Rabunya Aku akan live 1 jam full Bukan 30 menit lagi Semoga kita bisa lebih rame Live-nya dan juga ini bermanfaat Terima kasih Ya minta maaf Kalau yang belum sempat aku bacain Karena ini banyak banget Banyak banget Dan juga yang tes testimoni Juga thank you Udah share testimoninya Kan dipilih nanti Terus yang belum kejawab Atau yang masih diskusi lebih lanjut Bisa di forum diskusinya Facebook Rosvi Silahkan Karena disitu ada Dr. Evi Dan juga saya Dr. Yusri Yang bisa langsung jawab Dan juga teman-teman tim dari Rosvi Terima kasih Tepuk tangan buat kita semua Semua tepuk tangan virtual Yeay Wow Itu yang lagi di Atas tempat tidur Tepuk tangan Di kamar juga tepuk tangan Bagus Yang di ruang tamu Tepuk tangan juga Bagus Yang lagi di jalan raya Tepuk tangan Bagus Wah Tepuk tangan semua Bagus Tepuk tangan virtual Aku akan melihat dari sini Yang lagi sama anaknya Hai Baby Terima kasih udah nonton Om Dokter Terima kasih Tepuk tangan semua dah 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 dah. Yang di pojoknya belum dah 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 dah. Itu kiss bye kiss bye balas kiss bye juga yang itu ya kiss bye kiss bye. Kamu juga belum kiss bye ayo cepetan. Yang mau selfie sama aku ayo kita selfie bersama. Aku kasih waktu nih kalau yang mau selfie foto bareng share di social medianya, foto bareng sama aku nih aku pose nanti kalian foto selfie dibelakangnya. Nanti diedit, biar gak cabi. Udah di capture semuanya Capture dulu Udah Oke 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 Yang mau instagram lagi Foto dulu foto Udah ya Udah puas 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 semuanya Puas 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 Hei tepuk tangan lagi Yeay Dadah Assalamualaikum Wr Wb Eh 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 Add aku di instagram aku Add drusri di nut Dadah Add drusri juga di instagram Dadah Dadah beneran Dadah Dadah